Hai lemari 600.000 eh 600.000 dari depan bagus sekali terus dari belakang finishingnya bagus ya finishingnya tapi bahannya ini triplek bro dan ini triplek tanpa lapisan fish ya ini ini nggak pakai fish ini triplek seperti akhir ya ini tuh bisa dilihat tapi enggak kelihatannya tar tarik kelihatan dari sini nah disini nah nih ini triplek akhir-akhir ini ini sikunya enggak lurus nih akhir kalau yang atas ini sama tapi udah lumayan 600.000 terus bagian samping ini juga triplek cuman dilapis kayak blabot melamin ya ini kayunya seadanya terus dikasih pernis jadinya kinclong kalau enggak di clear tuh bentuknya mantap tapi ini bekas tali jadi jelek nih ini batian nih wah variasi ini buat menyamarkan ini depannya dikasih kayu nah ini kayak kayu bro kayu 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 engselnya gagangnya plastik buatan sendiri karena ini enggak enggak mungkin buatan pabrik hehehe wah ini payah nih nah terus buka ah buka terus apa ya nih ini nah kacanya enggak siset nah ini kacanya kembur-kembur ini sisi bagusnya cuma depannya di kayu ini ini kacanya enggak pakem nih kalau seru pas ngamuk gini breng itu langsung pecah saya pakai helm nah nih wah ini kacanya meng pasangan kena antok bro orang dilepuk oke gitu di palang luruh hiji luruh nah ini kayaknya juga kayu BS kelihatan nih kasar sekali nah ini wah ini enggak tahu dikasih apa ini ini dempul kayaknya tapi dempul kok bekas kayak ini dempul harusnya dikosok amplas ini dikosok amplas terus dibersihkan lagi biar enggak membekas kalau gini ditaruh dipakaian nanti jadi kotor terus yang sebelah kiri wah ini kayunya kok kayak gini tuh Bro wah ini saya tahu ini kayu jati Belanda yang dijual satunya Rp20.000 satu ikat itu nah ini bro kayunya nah ini sama ini ya ini ini kayu kayak kayu sejenis bekas palet itu nih lihat ada bekas pakunya enggak kalau bekas berada bekas berarti saya benar cek golei eh mungkin udah diserut lagi belum enggak kelihatan harus didempul lah wah ini pakunya mencetum untuk wadah engselnya ini enggak karuan bro nih nih ya nah ini ini wah enggak genah bro wah ini ada semutnya lebih parah lagi nah ini ada semutnya di bagian bawah tapi ini sama banyak kayak yang di belakang ini sama-sama ya ini sama kukuh enggak kalau dibilang kukuh-kukuh kukuh enggak awet kalau asal lantainya udah bersih kalau ku lantai tanah ya langsung keropos nah ini bagian atas seperti ini sama bagian sini sama batang keringan tas masuklah hebat baju masuklah ini 30 kg 50 kg nggak mungkin jebol tinggal amplas aja ini nah ini gantungannya tadi udah dicoba potel pakunya nah ini ngorak kita bro nih ah inilah dalamnya kurang oke harga 600.000 ya lumayan daripada buat sendiri pakai triplek nggak jadi jadi tapi jelek bagus ini ya nah bagus ini nah kunci lagi kesimpulannya ya ada harga ada kualitas nah ini made in nggak tahu kalau ada yang beli kayak gini sama isinya kayak gini Mereka 10 11 12 12 14 14 15 16 17